Waitul dan ilmara yang hatis judulia ademat fesajadu illa iblis. Di ayat ini ada perbedaan pendapat tentang apakah iblis itu termasuk dari maraikat ataukah dari maksajid. Jadi, ada dua pendapat, ada mengatakan iblis termasuk dari golongan maraikat. Iblis termasuk dari golongan maraikat. Kenapa? Karena di sini dikatakan ketika kami berfirman kepada para maraikat. Ketika kami berfirman kepada para maraikat, usjudul, dian, sujudulahkan kepada anak fesajadu illa iblis. Maka para maraikat itu sujud kecuali iblis. Apakah iblis juga dari golongan maraikat? Seperti misalnya kita mengatakan bahwa semua santri hadir di kelas ini. Kecuali Zayn. Berarti si Zayn juga termasuk dari golongan santri. termasuk di dalam hubungan para santri. Ini namanya dalam iskirah Nahu al-istisna al-muttasil. Al-istisna al-muttasil. Itu sebagian ulama memahami dari ayat ini. Fasajadu para maraikat sujud illa iblis. Kecuali iblis. Iya, berarti iblis juga dari kadang-kadang maraikat. Tapi ternyata ada jenis jenis-jenis-jenis yang lain yang disebutkan menukatia. Iya. Misalnya semua mahasiswa hadir di kelas. kecuali empat dosen. Iya. Maka, apakah dosen ini termasuk mahasiswa? Jawabannya tidak. Ada mikirnya juga dengar ayat ini. Fasajadu, maraikat seluruhnya sujud illa iblis. Kecuali iblis, itu masuknya ke dalam al-istisna al-muttasil. Begir, ya. Dan itu pendapat yang lebih benar bahwa iblis itu bukan ada golongan maraikat, tapi dia dari golongan jenis. Iya. Seperti di sini dikatakan kareminar jenis, bahwa dia itu dari golongan jenis. Fafas afa'amri rabbih, maka dia menurhagai perintah Tuhan-Nya. Iya. Di sini disebut Fafas afa'amri rabbih, maka dia menurhagai perintah Tuhan-Nya. Nah Mara ulama serangkan bahwasannya Iblis ini Asalnya Makhluk yang sah Rajin beribadah Dan berilmu Ya Bahkan saking rajin Jadi beribadah Dan saking banyak Yang ilmu yang dimiliki Seakan-akan dia dimasukkan Kedalam golongan Malayka Kapan dia mulai membangkak Katanya dia orang yang sahih Ya apa yang sahih Beribadah Dan dia mulai membangkak Karena beritahu Allah untuk sujud kepada Adam Alayhi s-salam Makanya disini sebut Fafasaka Sejak saat itu dia berbuntifasikan Sejak saat itu dia mulai berani Membangkak berita Allah Padahal sebelumnya Dia tidak pernah membangkak Begitu Hada Hada Firaq Mustaqim Sampai jumpa.